Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel tutorial desain grafis pada video malam ini kita akan membuat sebuah desain yang simpel aja ya setelah kemarin kita buat yang world dekor foto 51 kali ini kita buat yang simpel lagi yaitu yang ke-52 dengan desain seperti ini ya baik untuk file-nya kita bisa cek dulu di folder world dekor foto yang 52 yang Photoshop disini sudah ready ada bahan kemudian ada juga font dan juga foto jpeg nya ini adalah format jpeg yang siap cetak dengan resolusi 300 dpi ini ya nanti bisa anda cek sendiri coba cetak di printer biasa dulu kalau sudah oke baru anda lempar ke percetakan agar bisa dicetak dengan print laser ya biasanya lebih bagus hasilnya untuk fontnya disini saya pakai tiga ya yaitu butterfly kemudian ada siva dan juga ada refik ya seperti itu jadi ada yang script dan juga ada sans serif ya kemudian untuk lainnya enggak terlalu banyak kata-kata kenapa karena backgroundnya nanti saya khawatir menjadi merusak backgroundnya ya jadi keindahan backgroundnya jadi lebih tertutup oleh teks nanti malah sangat disayangkan sekali ya seperti itu baik sekarang kita coba cek yang format editing di Photoshop nya disini format pakai CS3 ya ini adalah format editing di Photoshop seperti yang anda tahu bahwa semua file yang saya berikan Insya Allah tidak ada yang korup semua bisa di edit ya ini adalah layarnya kondisi layarnya yang logo seperti ini ya kemudian ada yang tanggalnya juga sudah ada bisa anda edit sendiri di layarnya kemudian teks dan disini juga ada teksnya foldernya dan kemudian kemudian ada fotonya seperti ini dan juga tentunya adalah backgroundnya baik sekarang kita tutup yang di Photoshop kali ini kita akan menyiapkan untuk materi yang Corel draw agar ada yang suka main Corel masih bisa memanfaatkan file dari channel ini ini masih kosong ya karena memang belum saya pakai sekarang kita coba copy dulu untuk menyiapkan materi di Corel Klik Kanan copy kita pindahkan yang di folder Corel draw kemudian kita tampilkan viewnya kayak gini biasanya ya dan kita buka aplikasi Corel draw nya sekaligus tutorial untuk yang masih pemula setelah terbuka kayak gini saya masih pakai X7 teman-teman ya kita klik new dokumen bisa di file new bisa juga di sini bisa juga di sini sama aja ya kita klik di sini aja kemudian kita berikan nama WDF 52 lalu kita masukkan ukuran size nya di A4 dan di sini biasanya saya rubah ke senti lalu di sini saya pakai EJM YK ya karena akan dicetak dan resolusi Anda masukkan 300 dpi klik Oke setelah terbuka kita pergi ke file jpeg nya kita masukkan dulu untuk kita pakai sebagai sebagai acuan ya seperti ini kita paskan size nya di 21 klik enter lalu untuk tingginya di 29,7 klik enter kemudian klik huruf P di keyboard sebentar ya saya tutup dulu untuk yang player saya agar tidak membebani dari kinerja laptop yang saya pakai ini sementara saya tutup dulu Firefox baik sekarang kita lanjut setelah jpeg nya masuk lalu kita buat page 2 seperti biasa lalu kita masukkan materi yang kita pakai untuk background nya yang asli adalah seperti ini kemudian saya masukkan di Photoshop saya rubah sedikit cerahkan sedikit ya dan hasilnya adalah seperti ini untuk kondisi portrait pada kertas A4 kita masukkan di korel paskan di sini kita paskan size nya di 21 klik enter tingginya di 29,7 klik enter klik huruf P Pancasila ya agar langsung lari ke tengah seperti ini kemudian kita kembali ke pit 1 lalu kita tinggal masukkan taruh di atasnya pertama kita masukkan fotonya foto yang asli saya download teman-teman ya saya pakai foto yang ini karena saya butuh kondisi full badan terlihat semua karena ini memang desainnya dikhususkan untuk kondisi full ya atau full badan kayak gini lalu saya potong di Photoshop dan hasilnya seperti ini sudah rapi ya ini pakai Photoshop saya motongnya biar gak lama-lama di korel ya kemudian setelah itu kita masukkan yang PNG nya aja yang sudah terpotong bagi teman-teman yang masih bingung cara memotongnya silahkan lihat video saya yang sebelum-sebelumnya ya sudah sering saya praktekkan cara memotong pakai pen ya saya lebih suka pakai pen karena yang paling rapi ya pakai pen seperti ini setelah itu kita geser jpeg nya kenapa kita geser jpeg nya kenapa karena kalau kita geser yang orangnya nanti kita ngepaskannya susah ya tapi kalau kita geser jpeg nya kita naruh di tengahnya lagi mudah tinggal klik huruf P Pancasila apa fungsinya kita geser kita geser fungsinya kita butuh memberikan drop shadow pada foto PNG kita berikan drop shadow kayak gini kita paskan dulu di tengah-tengah seperti ini ya kita rasakan paskan di tengah-tengah setelah itu kita kecilkan areanya pelurunya di tiga dan transparansinya kita masukkan di sepuluh seperti ini sekarang kita lihat bedanya ini saya buang drop drop shadow nya dia langsung kemudian saya kembalikan drop shadow nya perhatikan area sini ada sedikit blur ini bisa kita naikkan sedikit kita buang drop shadow kita kembalikan drop shadow seperti itu ya fungsinya itu apa untuk menyatukan antara objek dengan background agar tidak terlihat terlalu kontras seperti itu ya sekarang kita kembalikan jpeg nya klik P Pancasila kemudian untuk fotonya ini kita tinggal berikan bayangan yang bawah ya di sini fotonya drop shadow nya terlalu kebawah teman-teman ya sehingga bayangannya kelihatan ini bisa kita geser lagi jpeg nya kemudian drop shadow nya kita naikkan nah jangan kebawah kebawah kayak gini seperti ini ya kemudian kita klik P lagi dan fotonya sekarang kita berikan yang bawah sini yaitu bayangan sudah saya siapkan format png nya tinggal anda masukkan aja kayak gini kemudian klik shift pilih di background klik R right rata kanan dan B bottom rata bawah kemudian fotonya pilih klik kanan order in front of taruh diatasnya apa diatasnya bayangan kita ulangi order in front of taruh diatasnya bayangannya seperti itu kemudian kita seleksi keduanya foto dan bayangan kemudian kita grup kita cut klik kanan cut dan kita pindahkan di page 2 klik kanan paste seperti ini ya foto dan bayangan sudah masuk berikutnya kita buat yang logonya logo Universitas Negeri Malang ini saya sudah download format png nya kita tinggal masukkan aja ke dalam Corel dan kita kecilkan seukuran yang kita kehendaki seperti ini kita buat yang simpel aja tutorialnya ya yang penting hasilnya bisa bermanfaat untuk teman-teman jualan online atau mengerjakan orderan dari sana saudara seperti itu kita paskan di tengah-tengah seperti ini setelah itu kita geser jpeg nya seperti biasa untuk memberikan efek drop shadow ini ada drop shadow nya sedikit teman-teman ya agar tidak terkesan aneh terlalu kontras dengan background kita berikan drop shadow kayak gini kemudian kita pilih di preset nya flat bottom right kalau kita dekatkan seperti ini dekatkan lagi kemudian kita masukkan di angka 5 nah seperti ini ya bisa kita naikkan di 25 oke kemudian jpeg nya kita kembalikan klik P lalu kita tinggal buat yang text nya bisa klik text kemudian klik disini kita ketik universitasnya enter seperti ini kemudian paragraf nya kita ganti ke center lalu font nya kita ganti ke refik anda install dulu font yang saya berikan ya untuk lisensi font nya itu menjadi tanggung jawab anda ya apakah komersil ataukah untuk pribadi silahkan anda cari sendiri kategori font lisensi nya kemudian kita klik text propertize dan kita dekatkan spasinya kita masukkan di 80 kita coba taruh di atasnya dulu ya kita berikan warna yang beda agar kelihatan kita berikan warna merah dulu kayak gini iya kita kecilkan sedikit lagi seperti ini setelah itu jaraknya antar huruf kita berikan sedikit tambahan kita masukkan disini 20 klik enter oke sudah pas ya oh disini kebanyakan kita turunkan di 10 ini kita paskan dulu yang kiri oke kemudian yang kanan kita cek kebanyakan kita buat 5 aja iya udah 5 aja ya setelah itu kita berikan outline kita berikan outline warna yang beda dulu kita berikan biru double klik di pengaturan sini kita masukkan nilainya menjadi 3 kemudian pengaturannya kayak gini pen fill klik ok jika kurang besar anda tinggal naikkan aja kita berikan 10 klik enter kita geser jpeg nya apakah sudah sama kebesaran ya kita kecilkan lagi di 8 klik enter baik sudah pas jika sudah pas tinggal diberikan warna double klik disini kita berikan warna dalamnya hitam agak abu-abu sedikit ya ini warnanya sementara RGB namun nanti bisa kita atur di exportnya pakai CMYK atau anda bisa langsung ganti ke CMYK disini sama aja nanti hasilnya ya seperti itu kemudian outline nya klik kanan diatas warna putih disini berikutnya kita berikan drop shadow geser lepaskan kemudian pilih preset nya di flat bottom right kita dekatkan kayak gini kemudian kita geser ke kanan bawah seperti ini kemudian kita naikkan burn nya di 5 kita naikkan di 25 klik enter baik untuk UM nya sudah masuk kita kembalikan jpeg nya klik huruf P sekarang kita buat yang angka 18 ya kita bisa ambil dari sini UM geser ke bawah klik kanan kemudian double klik ctrl A kita ganti angka 18 kemudian kita besarkan kita taruh diatasnya sini kita paskan angka 18 outline nya kita berikan warna kuning dulu double klik di pengaturan outline kita besarkan di 15 kurang besar kita naikkan lagi di 25 oke 25 ya kemudian kita geser jpeg nya sedikit setelah itu kita berikan warna ijo toska kemudian outline nya kita berikan warna putih dan drop shadow nya kita geser sedikit seperti ini jika sudah kita kembalikan lagi jpeg nya klik P kemudian yang bawah mart nya kita bisa ambil lagi dari universitas geser ke bawah klik kanan kemudian double klik kita klik ctrl A kita ketikan mart ini satu-satu teman-teman ya lalu kita taruh diatasnya sini kemudian kita besarkan kemudian outline nya kita ganti kuning double klik kita besarkan di 15 coba 15 ya setelah itu kita geser jpeg nya atau kita biarkan kita ambil dari yang bawah double klik di pengaturan warna kemudian kita deteksi warna yang ini dan outline nya kita berikan warna putih coba kita geser sedikit jpeg nya ini kurang lebar ya drop shadow nya kita atur disini kita besarkan lagi sedikit geser ke kanan bawah oke blur nya kita biarkan aja ya kita dekatkan sedikit oke kayak gini kemudian jpeg nya kembalikan klik P lagi lalu yang mart kita seleksi kita geser ke bawah klik kanan double klik ctrl A kita ganti tahunnya 2022 kita besarkan kemudian kita naikkan ke atas kita kecilkan lagi sedikit geser ke atas dan lepaskan oke sekarang yang bawah kita bisa ambil dari 2022 geser ke bawah klik kanan double klik ctrl A kita ganti kalimatnya kanaya kemudian kita ganti fontnya ke sifat oke kita taruh di atasnya sini kita geser ke kanan kemudian kita berikan warna yang lain dulu di outline nya kita bisa besarkan sedikit ya untuk outline nya double klik kita pilih yang dalam double klik kemudian kita naikkan di 20 klik enter setelah itu kita ganti ke warna putih lagi kemudian ini kita geser ke bawah klik kanan double klik ctrl A kita buat nama yang berikutnya seperti ini kemudian kita kecilkan kita taruh di atasnya sini untuk outline nya kita kecilkan dulu di 15 klik enter kita taruh di atasnya sini kita besarkan lagi jika kurang besar outline nya terlalu besar kita kecilkan lagi di 10 klik enter kita naikkan sedikit di 12 klik enter lalu klik kanan di atas warna putih dan sudah selesai yang terakhir yang terakhir kita buat lagi nama pengirim nya double klik ctrl A from siapa font nya kita ganti ke butterfly kemudian kita ambil kita taruh di atasnya sini ya kita taruh di atasnya dulu kita geser aja pakai ke arah kanan kemudian outline nya kita kecilkan sedikit 8 klik enter kurang besar ya kita berikan di 10 enter kemudian untuk warnanya ini kita geser cipek nya warnanya saya ambil dari warna yang mendekati dari objek yaitu ada warna coklat saya masukkan warna coklat agar tidak monotone hijau toska semua ya saya masukkan warna ini klik ok untuk drop shadow nya disini terlalu kuat kita bisa turunkan di 22 dan ini bisa kita turunkan di 4 klik enter dan kita dekatkan sedikit kita naikkan aja di 6 seperti ini kemudian jipek nya kita kembalikan klik huruf P kemudian tinggal satu lagi untuk yang happy nya kita bisa ambil dari sini geser klik kanan kemudian kita klik dobel klik ctrl A kita ketikan happy nya dulu kita besarkan kita taruh di atasnya sini lalu kita bisa kecilkan lagi sedikit klik dan ini bisa kita buang klik ok kita geser ke kiri lepaskan di atasnya geser ke kiri sedikit tidak apa-apa outline nya kita naikkan sedikit di 15 klik enter 15 ya kita naikkan sedikit di 17 ok setelah itu warna dalamnya kita ganti ke hijau toska klik ok ok kita geser sedikit apakah drop shadow nya sudah ok drop shadow nya masih kurang kita naikkan di pengaturan ini kita geser ke kanan bawah kita naikkan kehitamannya dan ini kita buat lima aja untuk blur nya sudah jpeg nya kembalikan lagi klik huruf P lalu yang bawah kita tinggal copy dari happy geser ke bawah klik kanan double klik ctrl A kita ganti kalimat nya seperti ini kemudian kita taruh di atasnya sini dan semuanya sekarang sudah selesai jika sudah kemudian kita seleksi semua teks dan logonya kita group klik kanan kita cut kita pindahkan ke page 2 klik kanan paste lalu kita klik ctrl A sudah pas ukurannya 21 29,7 kita group dan to hit atau to pitch juga sama aja sekarang desain vektor kita di coreldro sudah jadi dan nanti bisa anda edit sendiri ya untuk format editingnya dan yang di page 1 ini masih berupa jpeg kita delete aja dan yang bisa di edit text nya nanti adalah yang ini ya sudah semuanya format vektor kecuali fotonya jadi demikian teman-teman ya cara membuat untuk yang format editing coreldro sekarang kita simpan file save as kita taruh di directory penyimpanannya ya kita taruh di desain youtube di wdf52 c yang disini namanya sudah oke format coreldro x7 klik shift kemudian kita cek hasilnya hasilnya masih proses kita tunggu sampai muncul logo corel nya oke sudah muncul ya berarti desain kita sudah jadi dan kita bisa tutup area desain coreldro dan aplikasinya proses logout dan desainnya sendiri sama seperti pada tampilan thumbnail yang ada di awal video ini jadi demikian tutorial singkat kali ini semoga ada manfaatnya untuk anda yang masih pemula bermain di world dekor foto kita akan ketemu lagi pada next video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya